Jakalola, jilid 03. Kesabaran Yuan mendapat ujian pada saat itu. Sudah tiga jam lebih dia bersilah di situ menanti. Tiba-tiba awan tebal menyelimut di tempat itu, menjadi halimun yang amat dingin. Pakaian Yuan basah semua, juga pakaian dan tubuh dua orang aneh itu. Namun, bawakala dan sinengcu tetap duduk bersilah bagaikan patung, tidak bergerak-gerak. Berkali-kali Yuan merasa khawatir, jangan-jangan dua orang itu sudah menjadi mayat, pikirnya. Akan tetapi tiap kali dia menjamah tubuh mereka masih hangat, malah sekarang wajah mereka tidak segelap tadi. Setelah lewat enam jam, matahari sudah naik tinggi dan halimun telah terusir habis. Dua orang itu membuka matu dan menarik nafas panjang. Malah keduanya saling pandang. Bagaimana, sinengcu bawakala bertanya sambil tertawa lebar. Hebat pukulan cambukmu, bawakala. Racun dapat ku halau atau setidaknya ku cegah untuk menjalar, akan tetapi pukulanmu merusak pusat. Karena kunhang tidak berada di sini, maka tamatlah sudah riwayatku sebagai seorang ahli silat. Setiap kali aku mencoba mengerahkan iwakang untuk mengeluarkan tenaga, pusarku malah terpukul dan kalau terus ku paksa, tentu aku akan mampus. Kau hebat. Dan bagaimana denganmu? Mewakala menjeleng kepala. Kau pun luar biasa. Pukulanmu meremukan tulang iga. Hal ini masih tidak mengapa, tetapi menggetarkan pusat pengendalian tenaga kundal ini. Karena itu, tenagaku musnah dan mungkin akan dapat kembali sesudah minum obat dan berlatih sedikitnya sepuluh tahun. Hem, apa artinya bagi seorang seperti aku? Kini keduanya merasa amat menyesal, namun sudah terlambat. Ketika mereka menoleh dan melihat bahwa Yowan masih bersilat tak jauh dari situ, mereka tercengang. Kau masih berada di sini si Nengcu bertanya kaget. Yowan mengangguk dan menghampiri kakek itu. Hahaha, si Nengcu, bocah ini hebatlah sayang bakat dan sifat begini baik tidak dipupuk oleh pendekar buta. Hahaha, pendekar buta, kali ini benar-benar kau telah buta, sudah menyianyikan anak orang begini rupa. Si Nengcu, kau menjadi saksi, selama hidup ini aku tidak suka menerima murid. Akan tetapi kali ini aku ingin sekali meninggalkan inti sari kepandaianku kepada anak ini sebelum aku mampus. Sin Nengcu mengangguk-anggukan kepala. Yowan, lekas kau berlutut mengaturkan terima kasih kepada bawa kalah locian puang, untungmu baik sekali. Yowan cepat berlutut di depan bawa kalah sambil berkata, suaranya nyaring dan tetap, saya mengaturkan banyak terima kasih atas maksud hati yang mulia dan kasih sayang locian puang terhadap saya. Tetapi saya tidak berani menerima menjadi murid locian puang karena saya adalah muridnya suhu. Bagaimana saya berani mengangkat ke guru lain tanpa perkenan suhu? Yowan, hal itu tidak apa-apa, ada aku di sini yang menjadi saksi kata Sin Nengcu Wibok. Hahaha, anak baik, anak baik. Ini namanya ingat budi dan setia, teguh seperti gunung karang, tidak murka dan tamak. Eh, haha, Yowan, siapakah orang tuamu? Yowan menggigit bibir, matanya dimeramkan untuk menahan keluarnya dua butir air mata. Pertanyaan yang tiba-tiba itu merupakan ujung pedang yang menusuk ulu hatinya. Sampai lama dia tidak menjawab, kemudian dia membuka matu dan berkata perlahan, saya yatim piatu, locian puang. Kedua orang tua itu saling pandang, diam tak bersuara. Mereka itu sudah kenyang akan pengalaman pahit kegetir, perasaan mereka sudah kebal. Namun, membayangkan seorang bocah yang tinggal seorang diri di tempat sunyi itu bergulung dengan mega, tak berayah ibu pula, benar-benar mereka merasa kasihan. Yowan, aku pun tidak bermaksud mengambil murid kepadamu, melainkan hanya ingin meninggalkan atau mewariskan kepandaianku saja. Gurumu tentu tak akan marah. Mohon maaf sebesarnya, locian puang. Saya cukup maklum bahwa locian puang memiliki ilmu kepandaianku yang hebat sekali dan hanya Tuhan yang tahu betapa ingin hati saya memilikinya. Akan tetapi, tanpa perkenan suhu, bagaimana saya berani menerimanya? Suhu adalah cuan penolong saya dan mendiang ibu saya, suhu adalah pengganti orang tua saya, harap locian puang maklum. Suara Yowan tergetar saking terharu, dan kini tak dapat tertahan lagi olehnya, dua butir air matanya tergantung pada bulu matanya. Namun cepat dia menggunakan punggung kepalan tangannya mengusap air mati itu. Tiba-tiba si Neng Chu tertawa bergelak dan suaranya terdengar gembira sekali ketika dia berkata, Hei, bawa kalah pendepta koplok, goblok. Dia seorang bocah yang tahu akan setia dan bakti, mana dapat dibandingkan dengan kau yang meskipun bertapa puluhan tahun dan belajar segala macam filsafat, kekenyangan pengetahuan lahirnya saja tanpa berhasil menyelami dan melaksanakan isinya sedikitpun juga. Lebih baik kita lanjutkan adu ilmu. Ingat, aku tua bangka belum kalah. Huh, tua bangka tak tahu diri. Apa kau kira aku pun sudah kalah? Hayo kita pergunakan tenaga terakhir untuk mencari penentuan. Bawa kalah bangkit berdiri dengan susah payah, tapi berdirinya tidak tegak, punggungnya tiba-tiba menjadi bongkok dan dia meringis, menahan sakit. Juga si Neng Chu tertatih-tatih bangkit berdiri, akan tetapi dia juga tidak sanggup berdiri tegak, kedua kakinya menggigil seakan-akan tubuh atasnya terlalu berat bagi tubuh bawahnya. Yohan bingung dan gugup bukan main. Susiok Tong, Locian Pua, Jiwi, kalian, telah terluka hebat, bagaimana mau bertempur lagi? Harap suka saling mengalah, harap Jiwi sudahi saja pertempuran ini Yohan berdiri di antara mereka berdua dengan sikap melerai. Hahaha, cucuku. Orang-orang macam kami berdua ini hanya nafsunya saja besar tapi tenaganya kurang, malah sudah habis tenaganya. Jangan khawatir, kami tidak mungkin dapat bertempur lagi, akan tetapi kami belum dapat menentukan siapa lebih unggul. Hi, bawa kalah, apakah siap melanjutkan adu ilmu? Boleh jawab bawa kalah dengan suara digagah-gagahkan. Bila belum ada yang kalah menang, tentu penasaran dan kelakalau sama-sama ke alembaka, tak mungkin dapat melanjutkan pertandingan. Bagus, kau laki-laki sejati, seperti juga aku. Sekarang kita lanjutkan. Majulah kalau kau masih kuat melangkah tantang dua kalah. Hohoho, sombongnya si pendeta koplok. Apa kau kira aku tidak tahu bahwa kau pun tidak sanggup maju selangkah pun? Hahaha, tertiup angin pun kau akan roboh. Kita melanjutkan ilmu, bukan kepalan. Ada Yohan di sini, apa gunanya? Bawa kalah tersenyum lebar, matanya yang besar itu berkedip-kedip. Hahaha, engkau benar, tua bangkotan. Di sini ada Yohan, biarlah anak ini yang menjadi alat pengukur tingginya ilmu. Yohan, cucuku. Kau benar sekali, jangan sudi menjadi murid pendeta koplok ini. Kalau kau tadi mau menerimanya, aku yang tidak sudi, tidak memperbolahkan. Tapi kau tentu mau menjadi alat kami untuk mengukur kepandayan, bukan? Kau harus menolong kami, kalau tidak, kami berdua tak akan dapat mati meram. Yohan cepat berlutut di depan kakek itu. Susyok Chong, tak usah diperintah, teocu tentu bersedia menolong Jiwi. Katakanlah, apa yang harus teocu lakukan? Selagi Yohan berlutut itu, si Nengcu bertukar pandang dengan bawa kalah dan saling memberi isyarat dengan kedipan mata. Yohan, lebih dulu bawa kami ke puncak. Sanggupkah kau? Teocu akan mencobanya. Ia menghampiri si Nengcu dan berkata, Maaf, teocu akan menggendong Susyok Chong. Anak ini membungkuk di depan si Nengcu, jongkok membelakanginya. Si Nengcu tidak sungkan-sungkan pula lalu menggemblok di punggung Yohan yang menggendongnya. Anak ini sendiri merasa sangat heran, karena tadinya dia meragu apakah dia akan kuat menggendong kakek itu. La terkejut dan diam dia merasa girang sekali serta memuji kehebatan Susyok Chong ini, karena dia merasa yakin bahwa kakeknya ini tentu menggunakan ginkang tingkat tinggi sehingga dapat membuat tubuhnya menjadi demikian ringannya. Dengan langkah lebar serta gerakan cepat dia lalu menyeberangi jurang melalui dua tambang, kemudian dia memanjat tangga tali itu ke atas puncak. Harap Susyok Chong beristirahat di sini lebih dulu, Teocu akan menggendong bawa kalah lociampu ke sini. Yohan, apakah suhumu sudah mengajarkan Kim Tiaw Kun, ilmu silat Raja Wali Emas? Kepadamu tiba-tiba saja kakek itu bertanya kepada anak yang sudah akan lari keluar kembali dari dalam pondok itu. Yohan berhenti, membalikan tubuh dan menjawab dengan sinar metel, tidak mengerti dan kepala digelengkan. Pertanyaan itu tak ada artinya bagi dirinya, tetapi mengingatkan dia akan burung Raja Wali Emas yang dahulu pergi bersama kakek ini, maka dia cepat bertanya. Susyok Chong, kenapa Kim Tiaw, Raja Wali Emas, tak ikut pulang bersama Susyok Chong? Lah sudah terlalu tua dan tidak kuat menghadapi hujan salju di utara, dia sudah mati dan kukubur dalam tumpukan salju. Yohan merasa menyesal sekali sehingga untuk semenit dia diam saja termenung. Dia kemudian teringat kembali akan tugasnya. Teocu pergi dulu, hendak menjemput Bawakala Lociampul. Pergilah, akan tetapi kau harus waspada, siapa tahu pendek tanipal itu di tengah jalan mencekik dan membunuhmu, hahaha. Yohan terkejut, akan tetapi hanya sejenak saja dia terpaku dan ragu-ragu, kemudian kakinya melangkah lebar dan dia sudah berlari keluar, terus menuruni puncak itu dan menyeberangi jurang pertama. Bawakala masih berada di situ, duduk bersilah. Pendepak hitam ini tersenyum lebar ketika dia melihat Yohan. Kau sudah kembali? Yohan mengangguk, lalu membelakangi pendepak itu sambil berjongkok. Harap Lociampul suka membonceng di punggung saya, tapi saya harap Lociampul sudi menggunakan kepandayan ginkang seperti susok cowong tadi, kalau tidak, saya khawatir tidak akan kuat menggendong Lociampul. Pendepak asing itu hanya mendengus, lalu merangkul pundak bocah ini dan menggemblok di punggungnya. Yohan bangkit berdiri dan diam-diam dia menjadi girang dan kagum. Ternyata pendepak ini pun amat sakti, ginkangnya hebat sehingga tubuhnya yang jauh lebih besar dan tinggi daripada susok cowongnya juga terasa ringan, hanya sedikit lebih berat daripada tubuh kakek tadi. Ia mulai melangkah maju setengah berlari ke depan. Yohan, kenapa kau mau menolong aku? Seorang asing yang tidak kau kenal tiba-tiba pendetan depal itu bertanya. Suhu berpesan kepada saya bahwa menolong orang tak boleh melihat siapa dia, hanya harus dilihat apakah dia benar-benar membutuhkan pertolongan dan apakah kita dapat menolongnya. Lociampul sedang terluka, perlu beristirahat, dan saya mampu membawa Lociampul ke puncak untuk beristirahat di pondok kediaman Suhau. Mengapa saya tidak mau menolong Lociampul? Diam-diam loakala kagum, bukan saja oleh jawaban ini, juga melihat betapa bocah ini dapat menggendongnya sambil berjalan cepat dan ketika menjawab pertanyaannya, nafasnya tidak memburu, kelihatan enak saja. Ketika ia memandang ke arah kedua kaki bocah itu, dia terkejut. Bocah itu menggunakan langkah-langkah yang luar biasa, kadang-kadang berlarian di atas tumit, kadang-kadang dengan kaki miring. Hi, kau menggunakan langkah apa ini tak tertahan lagi loakala bertanya nyaring. Yawan menjadi merah mukanya. Karena selama lima tahun itu siang malam dia berlatih langkah-langkah si Cap It Sin Po, maka setiap kali berlari tanpa disengaja kedua kakinya melakukan gerak langkah-langkah itu secara otomatis. di atas bangku di depan rumah dan belakala duduk bersilah di situ dengan wajah berseri gembira. Yawan, pendeta koplok itu sudah datang? Hayo, bawa aku keluar terdengar teriakan sinengcu dari dalam pondok. Yawan berlari masuk dan tak lama kemudian kakek tua itu sudah digendongnya keluar. Sinengcu minta diturunkan di atas sebuah batu halus yang memang dahulu menjadi tempat duduknya. Dia pun bersilah di atas batu ini, kurang lebih lima meter jauhnya dari bangku yang diduduki buah kala. Sinengcu, cucu muridmu ini benar-benar hebat, membuat aku gembira sekali berkata buah kala. Betapa tidak? Kalau tidak hebat berarti dia bukan cucu muridku. Sinengcu menjawab dengan nada suara bangga. Yawan menjadi heran dan merasa malu. Yang hebat adalah mereka, pikirnya, biarpun sudah terluka hebat masih mampu mengerahkan ginkang sehingga tubuh mereka begitu ringannya ketika dia membawa mereka mendaki tangga tali tadi. Kalau tidak demikian, mana mungkin gak akan kuat? Anak ini sama sekali tidak tahu bahwa kedua orang itu sama sekali tidak menggunakan ilmu untuk membuat tubuh mereka ringan. Hal ini tidak mungkin, apalagi mereka terluka hebat sehingga tidak mampu menggunakan ilmu-ilmu mereka yang berhubungan dengan kekuatan di dalam tubuh. Yang membuat dia merasa ringan pada waktu menggendong mereka bukan lain adalah karena kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya sendirilah telah melatih diri tujuh tahun dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga serta kegesitan. Di samping itu dia pun dengan amat tekun berlatih semedi dan pernafasan. Hawa murni dalam tubuhnya sudah terkumpul, maka dia dapat mengerahkan tenaga besar luar biasa yang membuat dia dapat menggendong kakek-kakek itu secara mudah. Yawan, kau tadi sudah berjanji hendak menolong kami dua orang-orang tua. Apakah kau betul-betul suka menolong tanya bahwa kalah dengan pandang mata penuh geirah? Betul, Yawan, kau harus menolong kami melanjutkan adu ilmu sampai ada keputusan siapa yang lebih unggul. Yawan membungkuk, Susuok Chong, Teocu siap menolong dan membantu, akan tetapi Teocu hanya seorang anak yang bodoh, mana bisa menjadi perantara dalam adu ilmu. Bagaimana caranya? Mudah saja asal kau mau menolong. Hi, bawa kalah pendeta hitam. Di dalam pondok ini terdapat empat buah kamar, cukup untuk kita seorang sekamar. Kita lanjutkan adu ilmu. Kau tinggallah di kamar kiri, aku di kamar kanan, biar Yawan di kamar lain. Kau ku beri kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Beritahukan jurus penyeranganmu kepada Yawan, dan kalau dia sudah memperlihatkan jurus itu, aku akan menghadapi dengan jurus pertahananku, lalu balas menyerang dengan jurus istimewa. Dua jurus itu ku beritahukan kepada Yawan yang akan menyampaikannya padamu. Kau harus dapat memecahkan jurusku dan boleh balas menyerang. Siapa yang tidak dapat memecahkan sebuah jurus serangan, dia itu harus mengakui keunggulan lawan. Bagaimana? Setuju. Itulah yang ku kehendaki. Hayo mulai sekarang juga. Yawan, kau mendengar perjanjian kami untuk mengadu ilmu. Maukah kau menolong, hanya menjadi perantara begitu? Yawan adalah seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Apalagi dia kurang pengalaman, semenjak kecil selalu berada di tempat sunyi mengejar ilmu dan bekerja, mana dia mampu menandingi kelihayan otak dua orang sakti ini. Secara tidak langsung, selain dua orang itu dapat memuaskan hati mencari keunggulan dalam ilmu silat, juga mereka ingin sekali menurunkan ilmu kepandayan masing-masing kepada bocah yang sudah menaklukan hati dan cinta kasih mereka itu. Yawan malah menganggap mereka berdua adalah kakek-kakek yang lucu dan aneh. Masa ada orang melanjutkan adu ilmu seperti itu? Seperti main-main saja. Keduanya sudah terluka tetapi masih tidak mau terima, masih ingin melanjutkan terus, benar-benar gila, pikirnya. Kalau kau keberatan pun tidak apa, sambung si Nengcu, kami bisa merangkak turun saling menghampiri, lalu saling cekik sampai mampus di sini sambil berkata demikian, si Nengcu mengedipkan matuk kepada bawah kala. Jangan kira kau akan dapat mencekik leherku, si Nengcu tua bangka-bangkotan. Lebih dulu jari-jariku akan menusuk dadamu sampai bolong-bolong bawah kala mengancam, juga tersenyum dan mengedipkan mata pula. Jangan. Harap Jiwi jangan berkelahi lagi. Baiklah, saya bersedia mentaati permintaan Jiwi menjadi perantara. Akan tetapi saya harap Jiwi betul-betul menghentikan adu ilmu ini apabila seorang di antara Jiwi ada yang tidak sanggup memecahkan sebuah jurus. Sekarang harap Jiwi sudi menanti sebentar, saya hendak menyediakan makanan. Tanpa menanti jawaban mereka, Yowang lalu menuju ke ladang, memetik sayur mayur, kemudian membawanya ke dapur dan memasak sayur mayur serta ubi kentang. Pandai dia memasak setelah berlatih selama lima tahun ini, dan di situ pun tersedia lengkap pula bumbu-bumbu yang dia tukar dari penduduk dusun dengan hasil ladangnya. Di luar, tanpa sepengetahuan Yowang, dua orang kakek itu berunding. Karena mereka amat suka kepada Yowang dan maklum pula bahwa keadaan tubuh mereka sudah kacat akibat pertandingan semalam, agaknya tak mungkin dapat tertolong lagi karena Kuakun Hang tidak berada di situ, maka mereka mengambil keputusan untuk menurunkan semua ilmu-ilmu mereka yang paling melihai kepada Yowang. Jangan kau terlalu bernafsu merobohkan aku, kata si Neng Chu, kita turunkan dahulu jurus-jurus yang pernah kita mainkan malam tadi sehingga masing-masing tentu sudah mengenalnya dan mampu memecahkannya. Setelah itu, barulah kita bertanding secara sungguh-sungguh, mengeluarkan jurus-jurus baru yang harus dapat dipecahkan. Bawakala menyetujui usul kakek bekas lawannya ini. Sesudah masakan sayur-mayur matang dan dihidangkan oleh Yowang, mereka bertiga makan dengan tenang dan lahap. Kemudian dua orang sakti itu minta diantar ke kamar masing-masing dan mulai hari itu juga, Yowang menjadi perantara pertandingan yang aneh ini. Mula-mula dia harus menghafal dan menggerakkan sebuah jurus yang diturunkan oleh Bawakala. Oleh karena jurus ini harus digunakan untuk menyerang, tentu saja Yowang diharuskan dapat memainkannya dengan baik. Pada hari-hari pertama, amat sukar bagi anak ini untuk dapat menghafal dan memainkan jurus-jurus itu, karena jurus yang diturunkan itu adalah jurus ilmu silat tingkat tinggi yang sukarnya bukan main. Andai kata dia belum pernah diberi dasar ilmu si Cap It Sinpo, yaitu langkah-langkah ajaib yang sudah mengandung inti sari dari semua jenis langkah dalam persilatan, agaknya anak ini tak mungkin sanggup melakukan gerakan jurus yang diturunkan oleh dua orang sakti ini. Jurus pertama yang diturunkan Bawakala baru dapat dia lakukan setelah latihan selama dua minggu. Memang amat mengherankan bagi yang tidak tahu, akan tetapi jika diingat syarat-syaratnya, memang berat. Dalam setiap gerakan pada jurus ini, imbangan tubuh harus tepat bahkan keluar masuknya nafas juga harus disesuaikan dengan setiap gerak. Biarpun Wawan belum dapat menikmati dan membuktikan sendiri kegunaan ilmu silat karena selama belajar di situ belum pernah dia menggunakan ilmu silat untuk bertempur, namun mengingat sukarnya jurus ini, dia mengira bahwa si Neng Chu tentu akan menjadi bingung dan tidak mudah memecahkannya. Jari tengah dan telunjuk kanan menusuk mata, kemudian diteruskan dengan siku kanan menghantam jalan darah di bawah telinga, dibarengi pukulan tangan kiri pada pusar yang disusul lutut kaki kanan menyodok arah kemaluan, akhirnya dilanjutkan tendangan kaki kanan sebagai gerak terakhir. Sebuah jurus yang berisi lima gerak serangan berbahaya. Bawakala menamakan jurus ini Neng Kou Hou Lau Yo, lima hari mau mencari kambing, sebuah jurus dari ilmu silat ciptaannya yang paling lihai pada saat dia bertapa di gunung Himalaya, yaitu ilmu silat yang dinamainya Gerosin Hoan Kun, ilmu silat lima lingkaran sakti. Akan tetapi alangkah ranya ketika si Neng Chu menyambut jurus yang dia mainkan di depan kakek ini dengan tertawa bergelak. Hahaha, pendeta koplok, jurus cakar bebek beginian dipamerkan di depanku. Wah, terlalu gampang untuk memecahkannya. Yo Wan hanya memandang dengan kagum. Diam-diam dia pun girang karena ternyata susul cuhnya ini tak kalah lihainya oleh bawa kalah. Sudah tentu saja dalam adu ilmu yang luar biasa ini sedikit banyak dia berpihak kepada si Neng Chu dan mengharapkan kemenangan bagi kakek ini, karena betapapun juga kakek ini adalah paman guru dari suhunya. Awas, dengarkan dan lihat baik-baik gerak tanganku. Sekaligus aku akan patahkan daya serang jurus cakar bebek ini, dengan gerak tangan dan keterangan yang lambat serta jelas si Neng Chu mengajarkan jurusnya. Menghadapi serangan seorang berilmu seperti buah kalah, kita harus bersikap waspada dan jangan mudah terpancing oleh gerak pertama, karena semua jurus ilmu silat tinggi selalu menggunakan pancingan dan semakin tersembunyi gerak pancingan ini akan lebih baik. Gerak pertama menyerang anggota tubuh bagian atas tidak perlu dihadapi dengan perhatian sepenuhnya, akan tetapi harus dielakkan sambil menunggu munculnya gerak susulan yang merupakan gerak inti. Serangan tangan kanan ke arah metu dan leher, kita hadapi dengan merendahkan tubuh sehingga tusukan metu beserta serangan siku kanan akan lewat di atas kepala. Serangan pukulan tangan kiri pada pusar kita tangkis dengan tangan kanan dan apabila dia berani menggunakan lututnya, kita mendahului dengan pukulan sebagai tangkisan ke arah sambungan lutut. Inilah jurusku yang menghancurkan jurus doa kalah itu, ku namai jurus lohon paihut, kakek menyembah Buddha. Jurus ini dilatih oleh Yohan dengan susah payah, apalagi karena segera disusul jurus kedua yang merupakan serangan balasan dari Sineng Chu, yaitu jurus yang dinamakan Liong Tau Chuan Po, kepala naga terjang wombak. Kedua buah jurus ini merupakan jurus-jurus dari ilmu silat ciptaan kakek ini yang dia beri nama Liong Tau Kuan, ilmu silat kepala naga, atau ilmu silat dari Liong Tau San. Tempat dia bertapa di bekas kediaman mendiang kakak seperguruannya, Bu Beng Chu. Untuk dua buah jurus ini Yohan menggunakan waktu 20 hari. Ia bangga sekali terhadap kakek itu dan mengira bahwa buah kalah tentu akan repot menghadapi ketika Liong Tau Chuan Po. Eh, kembali dia tercengang dan kecewa karena pendekan nipal ini terkekeh-kekeh, memandang rendah sekali jurus serangan balasan Sineng Chu ini. Wah ha 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 ha. Tua bangga bangkotan itu sudah gila kalau mengira bahwa jurusnya monyet menari ini bisa menggertak aku. Lihat baik-baik jurusku yang akan memecahkan rahasianya dan sekali ini dengan jurus seranganku yang kedua, dia pasti akan mati kutu kakek pendekan nipal ini lalu mengajarkan dua buah jurus lain yang lebih sulit dan aneh lagi. Demikianlah, setiap hari, siang malam hanya berhenti kalau mengurus keperluan mereka bertiga, makan dan tidur, Yohan melayani mereka berdua silih berganti. Pada mulanya memang setiap jurus harus dia pelajari sampai hafal dan baru dapat dia mainkan setelah tekun mempelajarinya sampai beberapa hari, apalagi jurus-jurus yang dikeluarkan kedua orang sakti itu makin lama makin sukar. Akan tetapi setelah lewat tiga bulan, dia mulai dapat melatihnya dengan lancar dan dapat menyelesaikan setiap jurus dalam waktu satu hari saja. Yohan tidak hanya harus menghafal dan dapat mainkan jurus-jurus ini untuk dimainkan di depan kedua orang sakti itu, namun karena tingkat itu makin tinggi, terpaksa dia harus menerima latihan siulian, semedi, pernafasan serta kera menghimpun tenaga dalam tubuh. Tanpa mempelajari Iwakang dahulu, tak mungkin kau mainkan jurus ini, demikian kata Buakala. Karena dia sudah berjanji untuk membantu kedua orang itu menjadi perantara dalam adru ilmu, terpaksa Yohan tak membantah dan mempelajari Iwakang yang aneh dari kakek Nepal ini. Begitu pula, dengan alasan yang sama, si Neng Chu juga menurunkan latihan Iwakang yang lain. Untuk latihan ini Yohan mengalami kelancaran karena Iwakang dari kakek ini sejalan dengan apa yang dia pelajari dari suhunya. Tanpa terasa lagi, tiga tahun sudah lewat. Gero Sin Hoan kun, ilmu silat lima lingkaran sakti, dari Buakala yang berjumlah lima puluh jurus itu sudah dia mainkan semua. Demikian pula Leong Tau kun dari si Neng Chu Lui Bok yang jumlahnya empat puluh delapan jurus. Bukan ini saja. Dengan alasan bahwa ilmu pukulan tangan kosong tak dapat menentukan kemenangan, Buakala lalu menurunkan ilmu cambuk yang dapat dimainkan dengan pedang. Karena ilmu pedang ini pun berdasar padang Gero Sin Hoan kun, maka tidak sukar bagi Yohan untuk menghafal dan memainkannya. Sebagai imbangannya, si Neng Chu juga menurunkan ilmu pedangnya. Pada bulan kedua dari tahun ketiga, si Neng Chu yang keadaannya sudah sangat payah saking tuannya dan juga karena kelemahan tubuhnya akibat pertempuran tiga tahun yang lalu, menurunkan jurus yang tadinya amat dirahasiakan. Yohan, Buakala memang hebat. Tapi coba kau perlihatkan jurus ini dan dia pasti akan kalah. Jurus ini dinamakan Pet Hong Chit Yam, biang lalap putih keluarkan kilat, jurus simpananku yang belum pernah ku bergunakan dalam pertandingan karena amat ganas. Coba, bantu aku berdiri, jurus ini harus kumainkan sendiri, baru kau dapat menirunya. Kesinikan pedangmu. Yohan yang tadinya berlutut menyerahkan pedangnya, pedang dari kayu cendana yang sengaja dibuat untuk perang adu ilmu itu, sambil membantu kakek yang sudah tua renta itu bangkit berdiri. Diam-diam Yohan menyesal sekali mengapa kakek yang tua ini begini gemar mengadu ilmu. Selama tiga tahun ini sudah seringkali dia membujuk-bujuk kedua orang kakek itu untuk menghentikan adu ilmu, namun sia-sia belaka. Namun sebenarnya, dibalik semua itu, dia pun mulai merasa senang sekali dengan pelajaran jurus-jurus itu. Nah, kau lihat baik-baik. Kakek itu menggerakkan pedang kayu dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya mencengkeram dari atas. Memang gerakan yang amat hebat dan dasyat. Bahkan kakek yang sudah kehabisan tenaga itu, ketika mainkan jurus tersebut kelihatan menyeramkan. Terdengar suara bercuitan dari pedang kayu dan tangan kirinya, kemudian, kakek itu roboh terguling. Susyok Chow Yohan cepat menyambar tubuh kakek itu dan membantunya duduk sambil menempelkan dua telapak tangannya pada punggung kakek itu dan menyalurkan hawa murni sesuai dengan ajaran si Neng Chu. Sudah, eh, sudah baik, uhuhuh, tua bangka tak becus aku ini. Yohan, sudahkah kau dapat mengerti jurus tadi? Yohan mengangguk dan maklum akan watak kakek ini. Seperti biasa setelah kakek itu duduk bersilah, dia mengambil pedang kayu dan mainkan jurus tadi. Suara bercuitan lebih nyaring terdengar, dan kakek itu berseru gembira, tapi nafasnya terengah-engah. Nah, bagus, bagus. Nah, kalau sekali ini pendepak koplok itu sanggup memecahkan jurus Kupet Hang Cityam, dia benar-benar patut kau puja sebagai gurumu. Dengan nafas terengah-engah kakek itu lalu melambaikan tangannya, mengusir Yohan keluar dari kamar itu untuk segera mendemonstrasikan jurus itu kepada lawannya. Dengan hati sedih karena ketika merabah punggung tadi dia tahu bahwa keadaan kakek itu sangat payah, Yohan meninggalkan kamar, langsung memasuki kamar buah kala. Keadaan pendep tanipal ini tidak lebih baik daripada si Neng Chu Lui Bo. Dia pun amat payah karena selain kekuatan tubuhnya makin mundur akibat luka dalam, juga dia harus mengerahkan tenaga dan pikiran setiap hari untuk mengajar Yohan. Ketika Yohan memasuki kamarnya dan mainkan jurus Pek Hang Cityam, dia terkejut sekali. Sampai lama dia bengong saja, menggeleng-geleng kepalanya, lalu mengeluh. Hebat! Sin Neng Chu Lui Bo hendak mengadung nyawa. Akan tetapi selanjutnya dia termenung. Dua tangannya bergerak-gerak menirukan gerak jurus itu, bicara perlahan seorang diri, mengerutkan kening dan akhirnya menggelengkan kepala seakan-akan pemecahannya tidak tepatlah memberi isyarat dengan tangan agar Yohan keluar dari kamarnya. Pemuda ini lalu mengundurkan diri dan masuk ke kamar sendiri karena waktu itu malam sudah agak larut. Menjelang fajar, Yohan kaget mendengar suara belua kala memanggil namanya lah bangun dan cepat menuju ke kamar pendekta itu. Pintu kamarnya terbuka dan pendekta itu duduk di atas pembah ringan. Cepat diam maju menghampiri. Yohan, jurus Sin Neng Chu ini hebat. Aku tidak dapat menangkis atau mengelaknya, katanya dengan suara lesu. Diam-diam Yohan menjadi girang. Akhirnya Sin Neng Chu yang menang, seperti yang diharapkan. Kalau begitu, Lo Chiampo menyerah, katanya perlahan. Metu yang lebar itu melotot. Siapa yang menyerah? Karena Sin Neng Chu ingin mengadu nyawa, apakah kau kira aku tidak berani? Jurus itu memang tidak dapat ku tangkis ataupun ku hindarkan, akan tetapi dapat ku hadapi dengan jurusku yang istimewa pula. Mungkin aku akan mati oleh jurusnya, tapi dia pun pasti mampus bila melanjutkan serangannya. Kau lihat baik-baik. Bawakala kemudian mengajar Yohan sebuah jurus sebagai imbangan dari Pek Hang Chi Tiam. Kemudian pendekta itu menyuruh Yohan memainkan cambuk dengan jurus itu. Hebat bukan main jurus ini. Cambuk itu melingkar-lingkar di udara kemudian melejit keempat penjuru dengan suara nyaring sekali. Tar-tar-tar-tar terjangan cambuk ini diiringi gempuran tangan kiri yang penuh dengan tenaga dalam ke arah pusar lawan. Cukup. Lekas kau perlihatkan kepada Sin Neng Chu, kata Bawakala setelah dia merasa puas dengan gerakan Yohan. Pemuda ini keluar dari kamar Bawakala dan memasuki kamar Sin Neng Chu. Waktu itu matahari telah naik agak tinggi, akan tetapi lampu di dalam kamar kakek ini masih saja menyala. Susyok Chong, lociampu Bawakala tidak dapat memecahkan Pek Hang Chi Tiam, akan tetapi menghadapi jurus itu dengan jurus serangan pula. Seperti ini, kata Yohan sambil memainkan cambuk yang memang sengaja dibawanya ke dalam kamar itu. Cambuknya melejit-lejit dan tangan kirinya mengeluarkan angin yang mematikan lampu di atas meja ketika dia mainkan jurus itu. Akan tetapi setelah dia berhenti mainkan jurus ini, Sin Neng Chu tidak memberi komentar apa-apa. Kakek itu tetap duduk bersila dengan tangan kanan terkepal di atas pangkuan, telentang, serta tangan kiri diangkat ke depan dada, jari-jari tengah terbuka dan telapak tangan menghadap keluar. Susyok Chong, bagaimana sekarang Yohan menegur lagi sambil maju mendekat dan berlutut? Susyok Chong-la berseru agak keras sambil berdongak memandang. Kakek itu masih duduk bersila dengan mat meram. Ketika Yohan melihat sikap yang tidak wajar ini, berubah air mukanya. Dirabahnya kepalan tangan kanan di atas pangkuan itu dan dia menarik kembali tangannya. Kepalan itu dingin sekali. Dirabahnya lagi nadi, tidak ada denyutan. Kakeknya itu seperti orang tidur tanpa bernafas. Susyok Chong, tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Dia sudah mati. Ah, si Neng Chu, kau benar-benar hebat. Dengan jurus terakhir itu kau telah mengalahkan aku. Aku mengaku kalah. Yohan menoleh dengan sangat heran. Bahwa kalah sudah berdiri di situ dan walaupun kelihatannya masih amat lemah, kiranya pendeta ini sudah dapat berjalan dengan ringan sehingga dia tidak mendengar kedatangannya. Akan tetapi Yohan segera menghadapi si Neng Chu lagi, berlutut sambil memberi hormat sebagaimana layaknya dan berkata, Harap Susyok Chong sudi mengampuni Teng Chu yang tidak bisa menolong Susyok Chong yang terluka sehingga hari ini Susyok Chong meninggal dunia, lah tidak dapat menangis karena memang dia tidak ingin menangis. Yohan, orang seliai dia mana bisa mati hanya karena luka pukulanku? Seperti juga pukulannya, mana bisa membuat mati aku? Kami berdua hanya terluka yang akibatnya melenyapkan tenaga dalam karena pusat pengerahan Sinkang di tubuh kami rusak akibat pukulan. Tanpa pukulanku, hari ini dia akan mati juga, kematian wajar dari usia tua. Bahwa kalah maju menghampiri kakek yang masih duduk bersila itu, lalu tiba-tiba pendeta di pal ini memeluknya. Sin Eng Chu, tua bangka, terima kasih. Belum pernah selama hidup aku merasa begitu senang dan gembira seperti selama tiga tahun kita mengadu ilmu ini. Kau sangat hebat, sahabatku, kau hebat. Jurusmu terakhir tak dapat ku pecahkan, biarlah sisa hidupku akan dapat ku pergunakan untuk memecahkan jurus itu agar kelakalau kita bertemu kembali, dapat ku mainkan di depanmu. Pendeta ini lalu membaringkan tubuh Sin Eng Chu. Tangan dan kaki kakek itu sudah kaku, namun begitu disentuh bahwa kalah pada jalan darah dan sambungan-sambungan tulang yang membeku itu, bagian-bagian tubuh kakek itu segera lemas kembali sehingga dapat ditelentangkan. Kemudian pendeta hitam ini berpaling kepada Yowan yang memandang semua itu dengan metel, terbelalak heran. Memang pendeta hitam ini seorang yang aneh dan luar biasa, pikirnya. Yowan, kau adalah murid pendekar buta, akan tetapi tidak pernah menerima warisan ilmu silatnya kecuali pelajaran langkah-langkah yang tak ada artinya dalam menghadapi lawan. Kau bukan murid kami, namun kau sudah mewarisi inti sari dari ilmu silat kami berdua. Memang lucu. Akan tetapi ketahuilah bahwa di dalam hatiku, aku menganggap kau sebagai murid tunggalku dan selalu menanti kunjunganmu ke Anapurna di Himalaya. Selamat tinggal, muridku. Setelah berkata demikian, bahwa kala berjalan keluar dari pondok itu. Wajahnya muram seakan-akan kegembiraannya lenyap bersama nyawa si Nengcu. Yowan tiba-tiba merasa dirinya sangat kesunyian. Yang seorang menjadi mayat, yang seorang lagi sudah pergi. Kembali dia hidup seorang diri di tempat sunyi itu. Namun dia segera dapat menguasai perasaannya lah bukan kanak-kanak lagi. Ketika Suhu dan Subonya pergi, delapan tahun yang lalu, dia baru berusia delapan tahun lebih. Sekarang dia sudah menjadi seorang pemuda, enam belas tahun usianya seperti dikatakan oleh si Nengcu beberapa hari yang lalu. Tadinya dia sendiri tidak tahu berapa usianya kalau saja bukan si Nengcu yang menghitungnya. Seorang jejaka, jakalola, tidak hanya yatim piatu, akan tetapi juga tiada sana kadang. Di dunia ini hanya ada Suhu serta Subonya, akan tetapi kedua orang itu sudah pergi meninggalkannya sampai delapan tahun tanpa berita. Dengan hati berat Yohan mengubur jenazah si Nengcu di belakang pondoklah tidak tahu bagaimana harus menghias kuburan ini. Maka dia lalu mengangkuti batu-batu besar yang dia taruh berjajar di sekeliling kuburan lah masih belum sadar bahwa kini dia dapat mengangkat batu-batu yang demikian besarnya. Tidak tahu pula bahwa setiap batu yang diangkatnya dengan ringan itu sedikitnya ada seribu kati beratnya. Aku harus pergi menyusul Suhu dan Subo kehoasan, inilah pikiran yang pertama-tama memasuki kepalanya. Teringat akan niatnya pergi menyusul kehoasan tiga tahun yang lalu, dia kini merasa menyesal sekali. Mengapa dia dahulu tidak jadi menyusul? Kalau tiga tahun yang lalu dia sudah pergi kehoasan, tentu saat ini dia sudah berada bersama Suhu dan Subonya. Akan tetapi, dia teringat lagi betapa dua orang kakek yang mengadu ilmu itu membuat dia betah, malah selama tiga tahun ini dia tidak merasa rindu kepada Suhu dan Subonya. Juga membuat dia tak pernah meninggalkan puncak karena dua orang itu melarangnya. Biarpun bumbu-bumbu habis, mereka tidak memulahkan dia turun puncak, dan sebagai pengganti bumbu-bumbu itu, Bawakala menyuruh dia mengambil bermacam-macam daun di puncak yang ternyata dapat mengganti bumbu dapur. Dengan pakaian penuh tambalan, Yowan turun dari puncak. Cambuk Bawakala yang ditinggalkan oleh pendeta itu digulungnya melingkari pinggangnya, tersembunyi di balik bajunya yang penuh tambalan dan tidak karuan potongannya. Juga pedang kayu buatan si Neng Chu yang dipakainya untuk bermain jurus di depan Bawakala, dia bawa pula, dia selipkan di balik ikat pinggang. Berangkatlah Yowan si Jakalola meninggalkan puncak Liong Tau San, berangkat dengan hati lapang dan penuh harapan untuk segera bertemu kembali dengan dua orang yang amat dikasihi, yaitu suhu dan subohnya lah tidak sadar sama sekali, betapa dirinya telah mengalami perubahan hebat berkat latihan Iwakang menurut ajaran si Neng Chu dan Bawakala, betapa dirinya selain mempunyai tenaga sin kang yang hebat juga sudah memiliki berbagai ilmu silat tingkat tinggi yang tidak mudah didapat orang. Ketika penduduk sekitar kaki gunung yang sudah mengenalnya melihat Yowan, mereka segera menegur dan mempersilahkan dia singgah. Mereka menyatakan rasa penyesalan mengapa pemuda itu selama tiga tahun ini bersembunyi saja. Malah yang mempunyai kelebihan pakaian segera memberi beberapa buah celana dan baju kepada Yowan ketika dilihatnya betapa pakaian pemuda ini penuh tambalan. Yowan menerima dengan penuh syukur dan terima kasih. Ia sendiri tak ingin suhu dan subohnya marah dan malu melihat dia berpakaian seperti jembel. Segera dia menukar pakaiannya dan kini biarpun pakaiannya sederhana dan terbuat dari kain kasar, tetapi cukup rapi dan tidak kerobek, juga tidak ada tambalan menghiasnya. Yowan melakukan perjalanan seperti seorang yang linglung. Dia laksana seekor anak burung yang baru saja belajar terbang meninggalkan seorangnya. Semenjak usia delapan tahun, dunianya hanya puncak bukit Liong Tau San dan perkampungan sekitar kaki gunung. Meskipun di waktu kecilnya dia pernah melihat kota dan tempat-tempat ramai, akan tetapi selama delapan tahun dia seakan mengasingkan diri di puncak gunung. Dan sekarang, melakukan perjalanan melalui kota-kota dan dusun-dusun yang ramai, dia bagai orang dusun yang amat bodoh. Bangunan-bangunan besar mengagumkan hatinya. Melihat banyak orang membuat dia bingung. Apalagi ilmu membaca dan menulis. Dia adalah seorang buta huruf yang melakukan perjalanan melalui tempat-tempat yang asing baginya, tanpa tawan tiada sana kadang, tanpa bekal luang disaku. Tetapi kekurangan-kekurangan ini sama sekali tidak membuat Yowan menjadi khawatir atau susah. Semenjak kecil dia sudah tergembleng oleh segala macam kesulitan hidup. Meski masih muda, jiwanya sudah matang oleh asam garam dan pahit getir kehidupan, membuatnya tenang dan dapat menghadapi segala macam keadaan dengan tabah. Tidak sukar baginya untuk mengatasi kekurangannya dalam perjalanan. Kadang-kadang dia hanya makan buah-buahan dan daun-daun muda di dalam hutan untuk berhari-hari. Ada kalanya dia makan dalam sebuah kelenteng bersama hwasyo-hwasyo yang baik hati dan yang tetap membagi hidangan sayur-mayur sekedarnya tanpa daging itu kepada Yowan. Tentu saja Yowan belum mau pergi meninggalkan kelenteng sebelum melakukan sesuatu, mencari air, menyapu lantai, membersihkan meja sembahyang dan pekerjaan lain untuk membalas budi. Kadang-kadang ada orang dusun atau kota yang mau menerima bantuan tenaganya untuk ditukar dengan makan sehari itu. Dengan kira begitu Yowan melakukan perjalanan sambil bertanya-tanya jalan menuju ke Hoasan. Dia berlaku hati-hati sekali, selalu menjauhkan diri dari keributan, dan tidak pernah dia memperlihatkan kepada siapapun juga bahwa dia memiliki tenaga luar biasa dan kepandayan yang tinggi. Yowan sendiri sebenarnya belum mengerti betul bahwa dia telah mewarisi inti sari dari kepandayan dua orang kakek berilmu, sungguh pun dia mengetahui bahwa dia memiliki tenaga dan keringanan tubuh yang melebih orang lain. Oleh karena ini maka dia sama sekali tidak mempunyai keinginan mencari dan membalas musuhnya, desan, sebelum dia bertemu dengan suhunya dan menerima pelajaran ilmu silap tinggi dari gunungnya itu. Setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan, akhirnya pada suatu pagi sampai juga dia dikaki gunung Hoasan. Dengan hati berdebar tegang dia berdiri memandang ke arah puncak gunung itu, sebuah gunung tinggi yang hijau, tidak liar seperti liong Tau San. Membayangkan pertemuan dengan suhu dan subonya setelah berpisah selama delapan tahun, mendatangkan rasa haru dan membuatnya agak lama termenung di situ dengan jantung berdebar-debar. Betapapun juga, dalam kegembiraan ini, ada rasa tidak enak di hatinya, rasa bahwa dia merupakan seorang tamu di Hoasan. Suhu dan subonya sendiri terhitung tamu di situ, bagaimana dia akan dapat merasa di rumah sendiri? Berpikir begitu, timbulah kegetiran. Mengapa suhunya membiarkan dia bersunyi sampai delapan tahun di liong Tau San? Mengapa gurunya itu tidak kembali? Ya, mengapakah? Mengapa Kun Hang dan Hui Kau tidak kembali ke liong Tau San sampai delapan tahun lamanya, dan membiarkan murid mereka itu seorang diri saja di puncak gunung yang sunyi? Apakah terjadi sesuatu yang hebat atas diri mereka? Sebetulnya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tidak lama setelah Kun Hang dan Hui Kau sampai di Hoasan, Hui Kau melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Tentu saja peristiwa ini mendatangkan kegembiraan luar biasa di Hoasan. Oleh kakeknya, anak itu diberi nama Kua Suon Bu. Ketua Hoasan Pai sekarang adalah Kui Lok yang berjulukan Kui San Jin, seorang tokoh Hoasan Pai yang paling melihai karena dia dan istrinya, Tio Bue, merupakan sepasang suami istri yang mewarisi ilmu silat Hoasan Pai yang paling tinggi. Kedua suami istri ini memimpin Hoasan Pai, dibantu oleh suhengnya bernama Tian Beng Tosu, Tio Ki, dan Lee Giok, dan diawasi oleh kakek Kua Tin Sung dan istrinya. Kua Tin Sung sudah hamat tua dan sudah bosan mengurus Hoasan Pai, maka dia dan istrinya menyerahkan tugas ini kepada Kui San Jin dan mereka sendiri tekun bertapa. Kedatangan putera tunggal mereka, Kua Kun Hang bersama istrinya, tentu saja sangat mengirangkan hati kedua orang tua ini, apalagi sesudah istri Kun Hang melahirkan seorang putera, kebahagiaan suami istri tua ini pun menjadi sempurna. Perlu diketahui bahwa tokoh-tokoh Hoasan Pai tidak ada yang memiliki keturunan laki-laki, kecuali Kua Kun Hang seorang. Tian Beng Tosu hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Tio Hoi Chu dan sudah menikah dengan Tan Sin Lee, putera Raja Pedang Tan Beng San yang menjadi ketua Tai San Pai. Juga Kui San Jin hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Kui Li Eng yang sudah menikah pula dengan Tan Kong Bu, yaitu putera lain lagi dari Raja Pedang Tan Beng San. Semua ini dapat dibaca dalam cerita Raja Wali Emas dan Pendekar Buta.